musik 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 oke kembali lagi ke channel ystation 10 ravi itu mindset bro oke channel ystation 10 tempat berkumpulnya motor-motor ke ini ya hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini ke DRS baru saja selesai modifikasi motor honda vario oke selamat sore nih saya ucapkan kepada seluruh riders indonesia semoga sehat lalu ya bagi yang baru menonton video ini bisa silahkan subscribe ya like and share channel youtube kita ya oke kali ini ke DRS baru saja selesai modifikasi motor honda vario modifikasi headlamp ada pemasangan double proj KBO ya oke sehat ya guys untuk projinya instalasinya double ini pengetesannya di siang hari guys untuk hasil output sinar di malam hari bisa silahkan lihat nih videonya testing output sinar proj KBO ini instalasinya double terang banget ya kita lihat ini low beam nya dan ini high beam nya ada cut off nya juga tuh cut off di ujung gila gila terang banget ya yang kuning boleh yuk udah dimatiin nah ini yang kuning tembus kabut pastinya oke sinarnya solid ya udah dua aja ya putih lagi nah itu dia oke sorry 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 nah itu dia nah lampu jauh nya ini lampu high beam low beam mantap ini lagi di daerah Budi Luhur di daerah masuknya ke mana ya arah ke bayoran ya arah ke bayoran ya lurus ke bayoran kita ambil velok ya ke arah Cipadu nih ini lagi ngetes proj KBO racun banget nih sinarnya mantap kita tes oke kita ambil arah Cipadu ya bentar masih ada mobil nih kita lihat sinarnya biasa banget ya hati-hati pak iya oke oke ini output sinarnya berapa watt nih 35 kalau nggak 35 45 double ya ya ini double 90 watt kira-kira ya kita mobil kalah mobil mobil kalah ya sinarnya awas ini tarikan mesin juga keren banget ini CCTV nya bang samanya enak banget jalan-jalan ini nanti orang ke silangga silawas nih nanti dia jalan-jalan gangnya mobil silawas nih iya mobil silawas kiri-kiri asik banget nih sinarnya enak banget langsung serangan sultan sultan lintang coba pakai karyo nya karmanya ada ya ada ya ada ya ada ya ada ya tapi kok ya sampai kiri berapa lama ya ya biasanya kasih waktu seminggu-minggu ya itu kalau udah jadi kan dikabar mendominasi ya motor-motor sebelahnya kayak lihat aja tuh lampu motor sebelahnya kayak lampu ayam ini kita ini ada solid banget, oke, cepat sangat upgrade-an CVT Gendar Rider cuma model CVT aja ya, sudah langsung model luar ya nggak gerjok saya lagi bersama Yudi yang kebagian yes kayaknya udah berapa lama ya teringat lapu ya? udah setahun lagi udah pengalaman dong? nah sekarang ambil jalan yang sini ambil lah ini kita aktifkan lampu jauh nya ya? iya oke, itu ini low beam lalu ini high beam nya, tuh lihat nyorot ke nyorot jauh ya, tuh ada lampuan kuning ini nah itu dia kalau hujan il eviden lah maaf ya om lagi nge-test lampu om ahh tuh anya banggi nggak tuh ini ini nah itu dia ada tiga ada putih warna ada yellow ini masih oke mape korek sorot Hai pintar jelas aja jelas jelas oke Hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai 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 ini permisi yang ada pukuran asal-asal ini sudah kebusan jangan simpul ini kita ambil girin ya wow ya itu dia output sinar proji KBO untuk menyorot jalan di malam hari oke kita lihat nih tampilannya guys instalasinya proginya dibalut dengan angel eye dan ada instalasi devil eye juga nih kombinasinya angel eye nya berwarna biru lalu devil eye nya berwarna merah untuk di bagian sisi kanan kirinya nih ada lampu adisional atau lampu tambahan instalasi lampu tembak motor dan yang lebih kecewnya nih lampu tembaknya diberikan angel eye dan devil eye juga nih selang seling ya devil eye nya berwarna biru lalu angel eye nya berwarna merah kebalikannya dari lampu projek kBO nya ya oke selang seling kecew banget nih guys sangat remat ya kita lihat dari jauh nih nah ini dia oke untuk daya atau watt masing-masing proginya kurang lebih sekitar 45 ya kurang lebih sekitar 45 watt jadi tinggal dikalikan 2 saja oke untuk lampu tembak motornya output sinarnya ada 2 ada yang berwarna kuning dan berwarna putih oke ini dia langsung aja kita nyalakan lampu tamanya seperti apa tampilannya nah kita lihat nih guys untuk setting lampu tamanya ada instalasi saklar pulsar 135 lampu tamanya dioperasikan melalui tombol ini ada 3 step oke posisi lampu tamanya bisa mati total guys lalu posisi tengah menyalakan lampu senja oke untuk kursor paling kanan kombinasi lampu tamanya dengan alisnya ya oke kita test dari posisi mati total ya tampilannya seperti ini oke lokalisnya mati ya dan angel eye di bagian tengah mati jadi hanya menyalakan lampu devil eye-nya saja oke seperti ini posisi mati total lalu kita test posisi tengah ya ya seperti ini ikonnya nyala semua nih guys ada backlightnya saklar favorit dan best seller di kedaira idols saklar pulsar 135 oke tampilannya seperti ini guys posisi senja ya lalu kita test kursor paling kanan kombinasi kombinasi lampu tamanya menyala bersama dengan alisnya oke oke untuk lampu proginya dijamin tidak bikin silau pengendara lain ya pengendara lain dari laun arah ini karena sudut pandangnya sudah kita setting agak turun ke bawah ya ada instalasi motor leveling juga sepertinya jadi kita lihat nih dari samping oke jadi sudut proginya kita atur agak turun ke bawah ya guys dijamin tidak bikin silau oke lalu lalu tombol aging softnya masih aktif berikutnya ada tombol shutter ada tombol hazard ini dia hazardnya kita lihat guys alisnya tersedia kita terusin running oke runningnya keringat ya mengikuti kontur alis ini ujungnya di senorinya oh keren mantap oke 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 kita berulang ke saklar sebelah kiri ada pass beam ada low beam high beam ada sen lalu ada klakson klaksonnya kita tes klaksonnya masih standar ya lalu kita lihat guys master beamnya menggunakan KTC kita kok oke dipadu dengan hand grip domino oke mantap oke ini dia guys motor levelingnya posisinya ditaruh di di sebelah atas laci kiri ya oke di sebelah atas laci kiri ya benar ya oke ini dia oke ada step stepnya ya guys oke dan untuk menyalakan lampu tembak motonya kita sediakan nih tombol kita sediakan saklar kator terpisah ya guys oke ini dia tombolnya kita coba nyalakan ya guys ini lampu tembak moto mini lens untuk hot pot sinarnya 3000 kelvin ya guys tembus kabut ya oke mantap kita lihat suspensi di bagian depannya guys untuk cap ramnya sudah diganti guys lalu calipernya juga sudah diganti nih calipernya menggunakan caliper rcb ini pnv honda fario lalu bandnya juga sudah diganti axe v-rcb 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 ini ini kita lihat di jauh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton